Virus mematikan virus corona seperti tidak ada habisnya dikala dunia tengah melakukan vaksinasi massal, varian-varian baru yang lebih menular dan juga berbahaya terus bermunculan. Terbaru varian-varian baru ini sudah ditemukan di ibu kota DKI Jakarta, membuat Jakarta saat ini dikatakan memasuki fase genting dari virus corona ini. Seperti apa kita bahas bersama di lagi Jakarta Darurat Corona. Ya pemirsa pertama kita akan lihat terlebih dahulu seperti apa kasus corona yang ada di DKI Jakarta yang dikatakan mengalami kenaikan yang signifikan atau melonjak pada bulan Juni ini. Kita lihat bahwa kasus harian per 15 Juni 2021 kemarin begitu ya ini ada penambahan sekitar 1.502 kasus baru di DKI Jakarta. Lalu kemudian kalau kita lihat dalam 5 hari terakhir dari 10 Juni hingga 15 Juni ada sekitar 12.330 kasus baru dari virus atau infeksi dari virus corona ini. Dan kalau kita lihat per 14 Juni kemarin begitu ya kasus aktif di DKI Jakarta saat ini mencapai 12.330 kasus. Dan dikatakan juga begitu ya oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswudan bahwa saat ini ibu kota dalam kondisi yang genting. Di mana Anies Baswudan mengatakan seperti ini kita bacakan bersama. Ibu kota kini dalam kondisi yang memerlukan perhatian ekstra. Jika kondisi sekarang tidak terkendali kita akan masuk fase genting. Dan jika fase itu terjadi maka kita harus mengambil langkah drastis seperti bulan September dan juga Februari tahun lalu. Di mana kita ketahui diberlakukannya PPKM ketat atau lockdown ketat begitu ya untuk wilayah DKI Jakarta. Dan kalau kita lihat fase genting corona ini memang ditandai dengan rumah sakit yang sudah mulai penuh. Anda pasti juga sudah melihat foto-foto atau videonya di mana masyarakat berbondong-bondong mengantri atau untuk bisa mendapatkan isolasi atau perawatan di rumah sakit. Nah seperti apa sebenarnya tingkat keterisian kasur yang ada di rumah sakit kita untuk memberi gambaran kepada Anda. Begitu ya kita mengambil contoh dari Wisma Atlet Kemairan yaitu RS Gawat Darurat COVID yang memang disediakan oleh pemerintah. Kita lihat ini adalah data per 15 Juni kemarin begitu ya di mana keterisian tempat tidur di Wisma Atlet Kemairan saat ini sudah berada di angka 75 persen. Dan kalau kita lihat ini juga mengalami peningkatan yang signifikan di mana kita ketahui beberapa bulan yang lalu atau tepatnya sebelum Hari Raya Idul Fitri kita ketahui bahwa angka ini berada di kisaran 50 persen. Dan kalau kita lihat begitu ya tempat tidur yang terisi begitu saat ini di Wisma Atlet Kemairan ini sudah mencapai 4.500 dari 500 tempat tidur yang ada di Wisma Atlet saat ini. Dan dengan adanya lonjakan-lonjakan ini kita ketahui kemarin begitu ya Pemprov DKI Jakarta ini mengumumkan bahwa PPKM Mikro DKI Jakarta akan diperpanjang yakni sampai 28 Juni 2021 mendatang. Dan melihat hal ini begitu ya Pemprov DKI ini memang memperpanjang seperti saya katakan tadi karena memang lonjakan-lonjakan ini terus terjadi. Nah namun pertanyaannya apakah warga Jakarta merasa dibatasi dengan adanya PPKM Mikro ini? Karena kalau kita lihat situasi atau kondisi jalanan di Jakarta yang saat ini sudah kembali macet dan juga mall-lonjakan juga tempat-tempat umum lainnya ini sudah penuh dengan keramaian. Nah lantas disinilah tempat-tempat umum inilah varian-varian baru virus corona ini mengintai. Dimana kita ketahui ada varian-varian baru yang sudah ditemukan di DKI Jakarta. Nah apa saja kita lihat di slide berikutnya. Ya setidaknya ada 3 varian baru corona yang ditemukan di DKI Jakarta. Kita lihat bersama begitu ya yang pertama ini adalah varian Delta B.1.617 yang kita ketahui ini datangnya atau berasalnya dari India dengan setidaknya per 15 Juni kemarin. Ini ada 20 kasus di DKI Jakarta. Lalu kemudian kita lihat varian yang kedua ini ada varian Alpha B.1.1.7. Kita ketahui ini adalah virus atau varian baru yang asal Inggris begitu ya. Dimana ditemukan ini sepertinya lebih banyak begitu dari varian Delta atau varian dari India saat ini dengan 24 kasus. Lalu kemudian juga ada varian Beta yang kita ketahui ini adalah asalnya adalah dari Afrika Selatan yang ternyata juga sudah sampai ke Indonesia dengan tercatat lebih kurang saat ini ada di 4 kasus. Dan kita ketahui bahwa memang dikatakan oleh Ali Epidio Molok begitu ya bahwa varian-varian baru ini dikatakan lebih menularkan bahkan katanya juga 60 persen begitu lebih menularkan dari virus corona aslinya. Dan juga dikatakan bahwa varian-varian baru ini nantinya akan lebih menimbulkan gejala bagi mereka yang terinfeksi varian atau virus baru ini begitu ya. Nah pertanyaan selanjutnya apakah vaksin-vaksin yang disutikan kepada kita masyarakat Indonesia dan juga di DKI Jakarta ampuh untuk melawan varian-varian baru ini? Kita lihat di slide berikutnya. Ya berikut kami paparkan untuk Anda pemirsa ini adalah studi atau riset yang berkaitan dengan hal ini. Yang pertama kita akan lihat ini adalah riset dari Public Health England di Inggris atau PHE begitu ya yang mengatakan bahwa vaksin AstraZeneca dan juga Pfizer ini ampuh melawan varian-varian baru dari virus corona. Yakni angkanya kalau kita lihat juga cukup baik begitu ya mencapai 92 persen. Dan dikatakan AstraZeneca dan Pfizer ini ampuh untuk melawan varian asal India B.1.6172 dan juga varian asal Inggris atau B.1.1.7. Lalu kemudian kita lihat juga riset di Brazil begitu ya dimana kita ketahui bahwa vaksin yang paling umum digunakan di negara kita selain dari AstraZeneca tadi ini adalah vaksin dari Sinovac. Kita lihat juga dikatakan begitu ya dari hasil riset dari Brazil ini bahwa vaksin Sinovac ini ampuh untuk melawan varian baru dan setidaknya ada dua varian baru yang dikatakan ampuh begitu ya dilawan oleh vaksin Sinovac yang kita gunakan ini. Yakni varian asal Inggris B.1.1.7 dan juga varian asal Afrika Selatan namun memang belum dikatakan bahwa dan juga belum ada hasil studi atau risetnya begitu ya bahwa vaksin Sinovac ini ampuh untuk melawan varian Delta atau B.1.6.1.7 asal India saat ini. Jadi perwirsa ini adalah gambaran begitu ya seperti apa saat ini varian-varian baru ini menghantui kita semua masyarakat Indonesia khususnya di Ibu Kota DKI Jakarta yang terus mencatatkan lonjakan kasus. Tidak bosan-bosan kami mengingatkan Anda untuk jaga kesehatan Anda dan juga keluarga Anda dengan menerapkan protokol kesehatannya ketat dimanapun Anda berada.